oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan menunjukkan video tutorial singkat yaitu cara agar aplikasi whatsapp centang 1 tanpa mematikan data seluler jadi orang yang mengirim chat whatsapp ke kita itu dia mengira api kita dalam keadaan non aktif atau juga data seluler kita dalam keadaan non aktif padahal kita masih tetap bisa menikmati internetan seperti biasa buka media sosial facebook youtube atau juga instagram oke tanpa berlama lama langsung saja kita ke caranya nah untuk caranya silahkan kalian tekan tahan lama di bagian aplikasi whatsapp kemudian pilih di bagian info aplikasi selanjutnya silahkan kalian cari aja menu paksa berhenti oke seperti ini kita klik paksa berhenti kemudian selanjutnya kita kembali dan kita hapus untuk di bagian aplikasi whatsapp yang berjalan di latar belakang seperti ini sekarang langsung ke pembuktian disini saya akan mencoba mengirim pesan whatsapp dari hp yang satunya lagi disini saya akan mencoba mengirim pesan dari hp ini apakah centang 1 atau tidak ya disini saya langsung buka disini saya akan mengirim pesan P seperti ini kita kirim kita kirim lagi nah bisa kalian saksikan ya ini centang 1 padahal data soler atau juga hp di hp ini hidup ya tapi disini tidak ada pesan masuk sama sekali maka dengan cara seperti ini kita bisa tenang saat kita tidak mau menerima pesan whatsapp di orang yang mengirim pesan ke kita itu disangkanya hp kita dalam keadaan non aktif jadi untuk mengembalikannya silahkan aja kalian langsung klik buka di bagian aplikasi whatsapp maka pesan pesan yang tadi centang 1 itu bakalan langsung masuk seperti ini nah bisa kalian saksikan ya untuk pesannya langsung masuk seperti ini oke mudah banget kan silahkan kalian coba terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati